hai oke Shalom teman-teman semua jumpa lagi di channel saya ah kali ini saya langsung aja ya ke topiknya saya mau review sound effect atau kita mau bahas tentang Bounce Delay Bounce Delay kali ini saya menggunakan Zoom G5n pedal andalan saya memang dari dulu saya sukanya pakai Zoom dan kali ini saya pakai Zoom G5n Oke kita akan mereview sound Bounce Delay atau teman-teman mungkin sering dengar atau kenal dengan namanya doted 8 delay ya sound delay yang sering dipakai di mungkin di gereja musik-musik gereja ataupun musik-musik worship kontemporer seperti Hillsong Planet Seeker atau mungkin di grup-grup musik yang sudah sangat terkenal seperti YouTube menggunakan Bounce Delay Oke sekarang saya akan mereview Bounce Delay yang saya pakai settingan Bounce Delay yang saya pakai untuk Zoom G5n yang saya pakai juga mungkin di gereja ataupun di acara-acara di luar yang saya pakai di Zoom G5n Oke kita masuk ke soundnya dulu ya sound drynya di sini saya menggunakan routingnya adalah yang pertama nanti untuk detail-detail dari settingan ini akan saya taruh di deskripsi teman-teman bisa langsung download ataupun nanti saya buatkan settingan khusus untuk teman-temannya Oke saya sedikit menjelaskan di sini yang settingan yang saya pakai pertama saya pakai di susunan pertama routingnya adalah TS Drive Tube Screamer terus dilanjutkan dengan pedal volume karena saya senang untuk mengontrol volume dari kaki makanya saya pakai pedal volume nah di urutan berikutnya saya menggunakan delay delay yang ada di Zoom G5n di sini yang nanti akan kita setting menjadi Bounce Delay Oke di susunan berikutnya saya taruh reverb reverb yang saya pakai di sini adalah Ambience reverb ya nanti detail soundnya kita dengar sesudah ini dan di berikut saya taruh Ampli Simulator di sini saya pakai UK 30A kalau nggak salah ya ini sepertinya sound dari Fox mungkin dan sesudah itu dilanjutkan dengan kabinet nah kabinetnya saya menggunakan mk3 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 ya saya kurang tahu mk3 tuh mungkin dari Bokner atau ya mungkin teman-teman yang tahu bisa jelaskan di komentar ya oke mungkin cuma itu dan soundnya seperti ini sound dry dry soundnya seperti ini ini saya belum mengaktifkan delay dan reverb ini masih pure dari Ampli Simulator dan juga kabinet nah nanti untuk detail settingannya ada di deskripsi nah sekarang kita coba nyalakan reverb 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 di sini saya menggunakan Ambience reverb oke kita nyalakan kita dengar soundnya bisa dengar ada kayak kayak ada ada kayak seperti efek-efek ruangan ya seperti ada pantulan-pantulan oke saya senang aja dengan apa kayak karakter dari Ambience ini karena terbiasa main gereja jadi udah terbiasa dengan bunyi-bunyi Ambience oke sekarang kita masuk ke poin utamanya yaitu delay di sini saya menggunakan delay-delay biasa ya yang ada di Zoom G5n teman-teman bisa mencoba dengan tap echo tap echo delay tapi disini saya pakai delay biasa settingan timenya nanti saya juga sudah ada di deskripsi jadi soundnya seperti ini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Kira-kira seperti itu Semoga ini bermanfaat buat teman-teman Terutama mungkin yang sering bermain Melayani di gereja Ataupun di KKR dan acara-acara Mungkin konser juga boleh Pake settingan ini Dan saya kasih secara gratis Kita dengar lagi soundnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa lagi Terima kasih